Intro Halo sahabat kompas.com, balik lagi bareng saya Nah, di samping saya ini sudah ada all new R3 Suzuki Sport FF Nah, mobil ini bakalan diluncurkan di Gias nanti tanggal 11 Oktober Mungkin pas video ini tayang, mobil ini sudah meluncur Jadi, impresinya seperti apa? Kita ketikin terus videonya sampai selesai All new R3 Suzuki Sport ini merupakan varian baru Yang bakal diluncurkan di Gias Ini merupakan varian paling tinggi dari R3 Kalian bisa lihat sendiri bedanya Seperti apa? Dan, ubahannya ini cukup banyak Cukup banyaknya seperti apa? Kita mulai dari bagian eksterior Nah, ini ubahan bagian depannya Bagian depannya itu memiliki front diffuser Black color dan red accent color Selanjutnya ada front grill color Yang dimana grillnya ini memiliki desain yang berbeda Atau sedikit berbeda dengan varian sebelumnya Karena ini memiliki gelembung atau bergelombang Selanjutnya ada under spoiler Least black color Dan yang paling signifikan yaitu Two tone color Yang ada hanya di All new R3 Suzuki Sport FF Kita berlanjut ke bagian samping Velgnya masih sama seperti varian Suzuki Sport sebelumnya Tidak memiliki ubahan Dan yang paling signifikan yaitu Warnanya berubah Jadi, ini memiliki dua warna Hitam dan putih Dan hanya ada di All new R3 Suzuki Sport FF Selanjutnya Ubahannya ada di outside mirror Yaitu Kaca spion Spionnya ini memiliki aksen yang warnanya hitam Dan ada aksen merah disini Yang terlihat menjadi lebih sporty Selanjutnya juga ada side body black decal Bisa dilihat Side body black decal Dan ada aksen warna merah Yang semakin mempertegas Mobil ini menjadi lebih sporty Selanjutnya Kita akan beralih ke bagian belakang Nah, sekarang kita lihat di bagian belakangnya Apa saja ubahannya Yaitu Ada rear up spoiler Yang warnanya Warna hitam Dilanjut dengan Molding black Door garnish Yang berwarna merah Kita lihat yang berwarna merah Itu semakin Mempertegas Nuansa sporty Dari R3 ini Selanjutnya ada rear diffuser Yang memiliki warna hitam Yang memiliki warna hitam dan ada aksen merah Dan terakhir Yaitu Nah, di bagian situ Berwarna hitam Ada sticker berwarna hitam Yang semakin mempertegas juga R3 ini menjadi sporty Nah, di bagian sering ini juga ada logo Suzuki Sport Dilanjut sebelah kanannya juga ada tulisan R3 Limited Nah, kita beralih ke bagian interior Di interior ini Di interior ini All new R3 Suzuki Sport memiliki dua ubahan Yang pertama ini dia Ini disebutnya e-mirror Nah, e-mirror ini sama seperti yang digunakan pada Suzuki XL7 Ubahan yang kedua Yaitu Nah, ini dia nih Ini dia pakai jahitan aksennya warnanya merah Jadi, ya terlihat lebih sporty ya Dibanding dengan varian sebelumnya yaitu Suzuki Sport Biasa ini jahitannya warna hitam tapi di sini warna merah Ubahan yang signifikannya hanya dua itu saja untuk bagian interior Untuk keseluruhannya tetap sama dengan Suzuki Sport Biasa Nah, di sini ada aksen seperti ini Dan juga head unitnya Semuanya sama Dengan varian sebelumnya Nah, kita coba nyalakan Untuk e-mirrornya Nah, e-mirror ini ada di XL7 Dan sekarang diaplikasikan di All new R3 Suzuki Sport FF Nah, kita lihat Nah, kalau sudah ada tanda merekam seperti ini Berarti dia akan merekam selama perjalanan Anda Dari tampilan belakang dan depan Itu otomatis akan merekod Jadi, kita bisa mengetahui Apa saja kejadian yang terjadi selama perjalanan Nah, ini bagian belakang Dan terus kita coba lihat tampilan bagian depannya seperti ini Kameranya ada di belakang Seperti ini Nah, ada ke tangan saya Jadi, ini bagian depan Kalau kita pindahkan lagi bagian belakang Dan ini Jika memorinya sudah penuh Maka dia otomatis menimpa Jadi, semua ketika memorinya penuh Video-video yang lama itu akan dihapus sendiri otomatis Dan video yang baru itu akan tersimpan Oke, jadi seperti inilah All New R3 Suzuki Sport FF Jadi, memiliki 13 ubahan semuanya Dan informasinya harganya itu lebih mahal 13 juta dari varian Suzuki Sport sebelumnya Oke, jangan lupa komen, like, dan subscribe channel Kompas Otomotif Terima kasih sudah menyaksikan video ini Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton!